Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah yang Maha Baik memiliki pengampunan yang tanpa batas. Maka Tuhan juga menginginkan kita sebagai orang yang diselamatkan, yang dikasihi dan dicintainya untuk memiliki semangat yang sama. Mengasihani, memaafkan, mengampuni sesama kita tanpa batas. Walaupun pertanyaan Petrus merupakan pertanyaan kita juga, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Pertanyaan yang mengandekan kita memiliki batas, namun Tuhan dengan teladan hidupnya yang sampai rela wafat disalib demi keselamatan kita, menyatakan bahwa pengampunan tidak ada batasnya. Setiap kali kita mengampuni, kita dibebaskan. Setiap kali kita mengampuni, kita mengalami kemerdekaan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.